Intro Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri disini Di channel ini aku banyak membahas tips seputar Youtube Dari mulai editing, peralatan untuk syuting, dan recording Seperti video ini Jadi buat kalian yang baru pertama kalinya ke channel ini Setelah nonton video ini kalian bisa cek video-video sebelumnya Kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian Dan di video kali ini aku akan unboxing sebuah alat recorder ya Ini adalah Zoom Potrek P4 Buat kalian yang mungkin baru pertama kalinya ke channel ini Aku tuh udah nge-review microphone bahas soal recording dari kapan tahun tuh Udah dari sejak 2016an mungkin Tapi ini baru pertama kalinya aku nyobain alat recorder yang bisa dibilang cukup profesional ya Biasanya aku kalau ngerekam suara tuh pake laptop, pake HP, atau direkam langsung ke kameranya gitu Belum pernah pake yang dedicated recorder seperti ini Jadi aku cukup excited untuk nyobain Zoom Potrek P4 Di video kali ini aku hanya akan unboxing dan bahas detail produknya ya Buat kalian yang pengen denger tes sampel suaranya, kalian bisa cek videonya ada di sebelah sini Yuk langsung aja kita bahas produknya nih Zoom Potrek P4 Namanya aja Potrek Jadi dia tuh didesain bener-bener untuk podcasting gitu ya Karena podcasting itu kan lagi rame banget akhir-akhir ini ya Zoom Potrek P4 ini adalah alternatif buat kalian yang gak mampu beli Rodecaster Pro Karena Rodecaster Pro itu harganya di kisaran 8 juta, 9 jutaan ya Dan secara fungsional sebenernya hampir mirip Zoom Potrek P4 ini udah punya 4 input microphone Dan si Rodecaster Pro juga punya 4 input microphone Jadi sama ya Secara fungsionalitas kita bisa pake 4 microphone disini dan di Rodecaster Pro gitu Dan kalian juga udah bisa liat produknya disini Ukurannya tuh dia kecil banget nih guys Boxnya aja cuma sejengkal tanganku aja Jadi balik lagi kalau dibandingin sama Rodecaster Pro ini Zoom Potrek P4 jauh lebih cocok kalau kalian mau pake buat mobilitas tinggi ya Kalian suka pindah-pindah gitu podcastingnya Suka portabilitas ya Mungkin lebih cocok pake Zoom Potrek P4 ini Di bagian depannya disini ada fitur-fitur unggulannya ya 4 microphone input, 4 headphone input, auto mix minus, built-in sound pads Nanti kita bahas satu-satu lebih detail lagi Di bagian belakang disini ada spesifikasi teknisnya Yuk langsung aja kita unboxing dan liat apa aja sih yang ada di dalam paket penjualannya Yang pertama disini kita dapat kartu garansi ya Ini kita dapat kartu garansi dari PT Citra Inti Rama Ini sepanjang 1 tahun ya Jadi buat kalian yang bermasalah sama alatnya bisa langsung dikirim ke distributor tunggal Di Kompleks Duta Merlin Jakarta Pusat Kemudian disini ada buku petunjuk penggunaan Buat kalian yang gak tau pake recorder bisa baca-baca dulu Kemudian disini ada daftar item Terus disini ada buku petunjuk penggunaan Dalam beberapa bahasa Packagingnya ini kalo ditutup gini ya Dari awal ini lumayan oke ya Tapi pas dibuka Kesannya kok jadi terkesan murah banget ya Walaupun ya emang ini murah sih Tapi gimana ya Jadi kalo kalian tau harga Rodecaster Pro Alat standar buat podcasting Itu harganya sekitar 8 juta, 9 jutaan Dan si Zumpo Track P4 ini harganya cuma 3 jutaan aja Gak cuman sih ada beberapa orang yang masih Menganggap 3 juta itu mahal Dan ya gak apa-apa gitu Nah tapi di harga 3 jutaan Aku rasa packagingnya bisa lebih baik lagi deh Ini sangat terkesan murahan banget ya Yang pertama disini kita dapet baterai Agak jarang-jarang ya dikasih baterai A2 kayak gini Ini tipenya lithium ion Ini alkaline ya Kemudian Udah itu aja Gak ada kabel Gak ada apapun Cuman langsung ada unitnya yang terbungkus ke Inilah hitam-hitam gini yang terkesan murah Padahal kalo dikasih plastik menurutku lebih premium deh Gak tau menurut kalian gimana Oh iya aku juga lagi eksperimen Buat bikin video unboxing dan reviewnya itu terpisah gitu ya Jadi bisa lebih detail bahas produknya Dan kalo ada orang yang mau nonton reviewnya aja Bisa langsung nonton test dan reviewnya tanpa terganggu unboxing gitu Menurut kalian gimana apakah lebih baik unboxing dan review itu dicampur dalam satu video Atau lebih baik unboxing dulu Kemudian besoknya atau aku upload sekaligus dua di hari yang sama Aku pisahin gitu video unboxing sendiri Video test dan reviewnya sendiri gitu Aku butuh pendapat kalian tinggalkan di kolom komentar ya Nah sekarang mari kita bahas unitnya nih Ini mungkin sambil aku pasang aja baterainya kali ya Jadi di bagian belakang disini ada tempat buat baterai A22BG ya Kalo kalian pake baterai alkalin A22BG ini diklaim dia bisa nyala selama 4 jam Jadi lumayan ya Kalo buat portabilitas ya ini cukup oke sih Udah gini doang praktis Nah selain kalian bisa pake baterai A22BG ini juga dia udah support pake DC input USB Type-C ya Jadi kalo kalian ada powerbank gitu bisa dicolokin kesini Ini DC 5V USB Type-C Kemudian disebelahnya disini ada Type-C lagi Ini untuk ke laptop ya Kemudian disini ada tempat untuk SD card Ini SD cardnya full size ya Kalo yang Rodecaster Pro kita coba banding-bandingin lagi Dia tuh masih pake micro SD Jadi harus pake adapter-adapter kayak gini Ini agak ribet sih menurutku Lebih enak pake full size SD card gitu Kemudian kita langsung coba nyalain sambil bahas unitnya ya Di bagian sisi kanannya disini ada tombol power Kita pencet dan tahan untuk nyalain Nah dia udah nyala tuh Zoom Loadingnya lumayan lama juga ya Yang pertama kita disuruh set waktu Tapi sebelumnya kita selesain dulu yang di kanan nih Disini ada 2 port ya Port yang pertama ini untuk line-in HP via kabel Kemudian ini adalah Kalo kalian colokin kedua port ini Kalian bisa beli BTA 2 Itu akan menambah fungsi bluetooth Di zoom potrek P4 ini Karena dia belum ada bluetooth bawaan Itu sih mungkin salah satu kekurangan potrek 4 Dibanding sama Rodecaster Pro Rodecaster Pro itu udah ada bluetooth bawaannya Sedangkan zoom potrek P4 ini Kita harus tambahin lagi alatnya gitu Tapi kan gak semua orang butuh fitur bluetooth ya Jadi menurutku lebih fleksibel Kalo kita butuh tinggal beli tambahannya aja Dan kalo gak butuh yaudah gitu Jadi lebih murah jatohnya Kemudian lanjut ya disini kita atur dulu tanggalnya Ini 2021 Gimana caranya nih Enter Fungsi dari kita nge-set tanggal dan jam ini Untuk timestamp kayaknya ya Jadi kita bisa tau kapan audio itu direkam gitu Itu akan memudahkan dalam proses produksi ya Oke ini udah di-set seperti ini Langsung aja pilih OK Udah nih ada message no card gitu barusan ya Langsung aku coba masukin kartu SD card aja ya Disini aku coba masukin kartu SD card Ini aku gak punya yang kecil ya Ini terlalu ekstrim sih Terlalu ekstrim kalo pake ini Sebenernya untuk audio itu kita gak butuh kartu memory yang bagus-bagus gitu ya Ini coba kita masukin Nah itu disini dia terdeteksi 39 jam 48 menit 13 detik ya Untuk 128GB Dia bisa ngerekam segitu Sekitar 40 jam Berarti berapa ya 40 jam 120 dibagi 40 Berarti 1 jam audio recording itu sekitar 1GBan ya Ini mungkin kualitasnya lumayan tinggi ya Kemudian kita coba liat menu-menunya dulu ya Nah disini kalo kalian mau ngakses menu Pilih ini Kemudian disini ada menunya files Untuk liat files-files yang udah ada disitu Kemudian disini ada soundpad Mix setting File transfer Setting Udah itu aja Kita coba liat settingnya Untuk settingannya disini ada USB mix- Kemudian ngatur waktu Ngatur Kontras LED Di baterai Untuk baterainya kita bisa atur nih Sesuaikan nih Kemudian auto power off SD card Kalo kalian mau format bisa disini Udah sih itu aja Settingnya gak begitu ribet-ribet ya Kemudian di mix setting disini ada low cut dan ada limiter Jadi USB mix- itu adalah Misalnya kita lagi telepon orang gitu ya Kemudian mau direkam sih ini percakapannya Itu kalo gak ada USB mix-nya tuh Dia bakalan Si penelponnya itu bakalan Ngedengerin suara dia sendiri gitu Kayak ngelup gitu Nah dengan adanya USB mix- Si penelponnya tetep bakalan Berasa nelpon biasa gitu Gak akan terganggu Dia gak akan mendengarkan suara dia sendiri gitu Ini lumayan oke sih Kemudian kita lanjut di bagian unitnya ya Di bagian belakang disini ada 4 XLR input Sayangnya masih belum kombo Jadi kita hanya bisa pake XLR aja gitu Mungkin kalo kalian musisi-musisi gitu Pake jack toa itu gak bisa Kemudian lanjut di bagian atas Disini ada 4 knob gain microphone ya Yang mana ini cukup goyang-goyang gini Ya balik lagi ya harga gak bisa bohong ya Pesaingnya harganya 8 jutaan Dia cuma 3 jutaan aja ya Pasti adalah disana-sini yang dikurangi gitu kualitasnya Kemudian disini ada switch untuk mengaktifkan phantom power ya Jadi kalo kalian pake microphone yang butuh phantom power tuh bisa diaktifin aja Terus untuk input 3 dan input 4 itu Dia ada switch untuk ke HP di input 3 dan ada switch untuk USB di input 4 Jadi ketika kita pake HP atau ketika kita pake laptop gitu Dia akan mengambil inputan 3 dan 4 Jadi kita hanya bisa pake 2 microphone Nah itu perlu kalian pertimbangkan juga tuh Kalo di pesaingnya Rodecaster Pro itu dia bisa tetep connect ke PC Ke laptop gitu tanpa mengurangi inputan Nah kalo si zoom ini Dia inputnya jadi berkurang gitu Ya balik lagi ke harga gitu lah ya Makanya ketika beli sesuatu itu Penting banget kita menyesuaikan dengan kebutuhan Kalo misalnya kebutuhan kalian untuk Rekam 4 microphone tanpa ada campur tangan laptop atau HP gitu ya Itu ya ini udah cukup banget sih gitu Kemudian disini ada tombol untuk mute ya Jadi enak banget kalo kalian lagi gak pake Bisa langsung mute gitu aja Sayangnya ini cukup clicky ya Jadi mungkin ketika kita lagi rekaman Dia bakalan kedengeran suara clicknya nih Kemudian disini ada 4 pad yang bisa kita sesuaikan bunyi-bunyiannya Misalnya kita mau kasih tepuk tangan Atau suara cheering gitu segala macem bisa Kemudian ada LCD Terus disini ada navigasi ya tadi ya Terus disini ada untuk volume soundpadnya Kemudian di bagian bawahnya Sini ada 4 knob untuk mengatur volume headset Jadi kalian bisa pakein headset satu-satu Di masing-masing microphone Masing-masing orang pake headset sendiri sendiri Dan misalnya orang pertama pengen suara headsetnya kenceng Orang kedua pengen suara headsetnya pelan Itu kalian bisa atur masing-masing gitu Ini sangat fleksibel banget ya Bisa menyesuaikan kebutuhan Kemudian di bagian belakang disini ada Port 3,5mm untuk headset masing-masing orang ya Ada 4 inputan itu 4 microphone input dan 4 headset gitu Kayaknya paling itu aja sih video unboxing Dan penjelasan singkat tentang alatnya gitu Buat kalian yang suka dengan video seperti ini Tinggalkan di kolom komentar Dan klik like juga Kalau kalian gak suka dengan format video yang seperti ini Bisa dislike dan kasih feedback juga di kolom komentar Bang mending unboxing dan review atau testnya tuh digabungin aja Atau bang bagus bang gini Mending unboxing dulu Kemudian baru bikin video test yang terpisah gitu Mungkin aku bakalan upload video testnya pun di hari yang sama ya Jadi di hari itu aku bakalan upload unboxing dan test Langsung gitu barengan langsung upload 2 video gitu Gimana menurut kalian konsep yang seperti itu Tinggalkan di kolom komentar ya Yaudah paling segitu aja video kali ini Semoga videonya bermanfaat buat kalian Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan share video ini ke temen-temen kalian Sampai ketemu di video-video selanjutnya Maturnun Ini rekaman kedua guys Tadi udah rekaman tapi lupa gak direkam Sampai ketemu di video-video selanjutnya